Assalamualaikum, jumpa lagi video kali ini membahas tentang membuat adenium style miring Tuh kayak gitu tuh Nih langsung saja aku mau membongkar adeniumku Yang dulunya itu aku program miring ya Oke ini langsung saja aku Bongkar Duh maaf ya ini agak gelap sebenarnya tadi itu aku mau bikin videonya itu di tempat teduh sih mauku Tapi ternyata kok hasilnya gelap seperti ini ya Nah tuh bentuknya seperti itu agak kurang terang nanti aku akan pindah ya Sebentar ini dibersihkan Tuh seperti itu Oke aku pindah dulu nih Maunya di tempat teduh sih tadi ya Nah kalau di tempat panas agak terang tuh seperti ini ya Ini sudah jam 9 lewat sebenarnya jadi agak terik juga nih di tempatku ya Oke tuh Jadi seperti itu bentuk dari adeniumku yang aku bikin style miring ya Tuh bentar nah Maksudnya miring itu seperti ini tuh Jadi dibikin miring seperti itu Tuh ini agak kurang jelas Ini nanti akan aku cuci dulu Cuci di air mengalir yang bersih ya Supaya terlihat dengan jelas bentuk dari bonggol serta akar-akarnya ini ya Oke Nah kalau sudah dicuci itu tampak seperti ini Tuh Seperti hewan apa gitu ya Tuh Seperti gajah bisa juga ya Seperti kambing atau anak sapi ini kayaknya dari sini ya Oke Ini kan masih basah Jadi kita biarkan dulu kering airnya Oke saya taruh di sini Kemudian kita siapkan dulu medianya Aku akan menggunakan media sama seperti sebelumnya Yaitu Campuran antara pasir Pupuk kandang Dan sekampadi ini Seperti ini Tidak usah aku videokan Bikin medianya Sudah ada di videoku sebelumnya ya Nah terus tanamnya tinggal di Taruh di atasnya seperti ini Jadi aku selalu kalau nanam baru atau repotting itu selalu seperti ini Jadi medianya itu dipenuhin di potnya Hampir penuh gitu ya Kemudian ditanam di atasnya Tinggal di Kasih media lagi Tuh Sampai benar penuh gitu ya Tinggal sekitar 1 cm dari bibir potnya nanti itu Ya saya suka pakai pot yang panjang seperti ini Jadi seperti memberikan persediaan pangan pada adenium ini Jadi nanti akarnya biar dia turun ke bawah gitu Yang di bawah kan medianya banyak tuh ya Biar akarnya cari makan ke bawah Jadi akarnya semakin panjang Nah ini bisa juga sebenarnya ditanam di Pot yang Leper gitu ya Yang pot bonsai Yang ceper gitu Itu bagus juga ya Nah tapi mungkin Lebih sering untuk ganti media saja ya Supaya supur gitu kan Nah ini Akar-akar yang menggantung ini Nanti kita potong ya Oke Nah ini kita biarkan dulu seperti ini Saya mau Memperlihatkan cara membuatnya dulu ya Nah ini kan bentuknya miring seperti itu Kalau dari sini seperti gajah tuh ya Tuh belanya yang ke atas itu Nah tapi mirip-mirip Kambing juga bisa ya Nah tergantung imajinasi kita saja ini Bonggol adenium itu bisa berbentuk macam-macam ya Oke Nuh bisa bentuk miring seperti ini Nih Dulu bikinnya sejak Adeniumnya segede ini Tuh ini sekitar umur 5 atau 6 bulan Sejak semai ya Jadi segede itu Kira-kira ya Oke Ini kita singkirkan dulu Aku perlihatkan caranya Sebenarnya itu caranya sangat mudah Ya Jadi kalau teman-teman punya bibit sebesar ini Cabut Nah kemudian ditidurkan Tuh Dimiringkan seperti ini Nah kemudian ditambahkan dengan media lagi Jadi Bonggolnya itu ditutup dengan media Begitu ya Tuh Sebenarnya caranya itu sangat mudah Hanya kita harus bersabar ya Kalau sudah ditanam miring seperti ini Ini kan baru bibit kecilnya ya Nah polybagnya juga kecil ya kan Nah nanti setelah 4 atau 5 bulan kemudian Biasanya kan Bonggolnya semakin besar Jadi kemudian kita harus Ganti medianya Juga ganti polybagnya yang lebih besar Atau lebih tinggi juga gitu ya Dan tetap dipendam bonggolnya Nah itu sampai Kira-kira kita mau besarnya seberapa gitu ya Kalau yang punya aku itu tadi Bongkar Itu sebenarnya Dua kali Bongkar Apa ya Bongkar media Jadi sekitar Satu tahun lah ya Sejak dimiringkan seperti ini ya Jadi ya lumayan lama Tapi harus sabar Memang kalau ingin adenium cantik itu harus sabar Jadi setelah tanam miring gini Yaudah dipelihara seperti biasa Sambil melakukan kegiatan lain ya Nah lanjutnya Itu supaya Cabangnya banyak Tidak ngelancir Jadi kita potong seperti ini Tuh Oke langsung dilap getahnya Nah Nah pun juga mempercepat Pembesaran bonggol loh ya Beda kalau A yang dibiarkan Ngelancir ya Oke nanti disini akan tumbuh Tunas-tunas baru Mungkin Dari yang satu Ngelancir bisa tumbuh dua Pruning ini juga bertahap loh ya Nanti dipruning lagi Nanti lama-lama akan Seperti itu Ya walaupun bentuknya Tidak sama persis Karena tidak ada adenium yang Sama betul-betul sama Itu tidak ya Bentuk bonggolnya itu Mereka bikin kejutan sendiri Nanti ya Jadi Caranya cuma di Tanam miring Seperti itu Oke Mudah ya Nah lanjutnya Aku mau bersihkan Akar-akar kecilnya Yang menggantung Nah ini kalau dibiarkan pun Dia akan mengering juga Tidak berkembang Akar yang menggantung ini Jadi Dibersihkan saja Dan bonggolnya akan terlihat Semakin cantik Benar-benar seperti Anak sapi Atau anak kambing Seperti itu Cakep banget Oke ini Dibersihkan Menggunakan pisau yang Tajam dan steril Kalau dari sini Kayak Gajah ya Itu belalanya Yang ke atas itu Atau kalau menurut kalian Seperti apa ya Boleh Comment ya Oke Ini jadinya seperti ini Nah ini proses awalnya Itu seperti ini Mudah banget Hanya kita butuh Kesabaran saja ya Nah kalau sudah Dipungkar Atau diperlihatkan Bonggolnya Itu hasilnya Seperti ini Ini yang tadi Yang seperti gajah itu ya Tuh seperti itu Hmm Kemudian ini Aku punya lagi satu Ini mungkin mirip Apa kadal ya Tuh masih aku ganjal Dengan batu Supaya miring Gitu ya Hmm Kalau sudah seperti ini Taruh di tempat Panas langsung Itu kalau Musim kemarau ya Tapi kalau musim hujan Tadi kan ada Bekas luka Ak dari akarnya itu Nah jadi Kalau hujan Diteduhkan dulu Mungkin selama Seminggu atau Sepuluh hari ya Tapi kalau Cuacanya cerah Itu langsung Taruh di tempat Panas saja Oke Hmm Semoga Walaupun sederhana Seperti ini ya Semoga ilmu ini Bermanfaat Buat teman-teman Bisa Menginspirasi Juga ya Oke Cakep ya tuh Kalau gede Bisa seperti itu Yang miring tuh Yang tengah tuh Oke Terima kasih Sampai jumpa lagi Di videoku Yang akan datang Wassalamualaikum Baikram Hai Hai Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi